Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala asrafil ambiya'i wal mursalin. Syaitina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbi acemain. Amma batu. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Direktur Pasasarjana, Pak Wakil Direktur, Profesor Komaruzaman, lalu para dosen, para mahasiswa Pasasarjana, Universitas Radyan Rahmat, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam. Kita persembahkan kehadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah SAW, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-kenerang, minat dulumat, ilat nur. Dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali ini sudah beberapa kali saya diajak oleh Pak Rektor, Pak Direktur, Wakil Direktur untuk ngisi kegiatan di UNIRA ini. Saya senang dengan UNIRA ini, Universitas Radyan Rahmat. Begitu memulai kuliah sudah diajak untuk seminar internasional, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kita ini harus percaya diri. Jangan lalu ketika berbahasa Indonesia merasa rendah. Tidak, kalau menurut saya, saya ketika jadi rektor, mahasiswa asing di kampus saya itu tidak kurang dari 400. Saya tidak mau mengikuti mereka, tapi mereka harus mengikuti kita di Malang. Karena itu 6 bulan saya ajari bahasa Indonesia waktu itu. 6 bulan saja belajar bahasa Indonesia orang asing sudah bisa itu. Makanya walaupun dari mana asalnya, ada yang dari Rusia, ada yang dari Eropa, ada dari mana-mana itu, mereka saya ajarin bahasa Indonesia dan saya ajari Pancasila. Sehingga ketika pulang itu, mereka bisa bahasa Indonesia dan juga bisa Pancasila. dan ternyata ketika saya jadi rektor itu, tidak kurang dari 29 mahasiswa Wangi Winmalang dari Rusia, asli Rusia. Nah, ketika pulang, mereka sudah lulus sekarang ini, dan juga sudah kembali ke Rusia. Sebelum Covid itu saya datang ke Rusia, itu ditemui oleh muptinya. Muptinya bertanya, yang anak-anak Rusia yang belajar di Indonesia kok tidak saja tambah pintar, tapi akhlaknya tambah bagus. Saya sendiri juga terhiran-hiran kok bisa mereka bersimpulan akhlaknya tambah bagus. Tapi saya juga senang ada pengakuan. Maka lalu waktu itu saya jelaskan bahwa apa namanya di kampus kami ini, kami padukan antara tradisi pesantren dengan tradisi universitas. Dengan pesantren itulah mereka belajar agama, dengan universitas itulah mereka belajar sains dan teknologi. Karena itu saya senang tadi dikatakan oleh Pak Rektor, bahwa UNIRA itu kampus yang pertama kali di Kabupaten, yang penduduknya ada 2 juta lebih, tapi baru satu. Tapi walaupun ada di Kabupaten, di kota kecil di pinggiran, tapi saya senang rupa-rupanya tempatnya saja itu yang di luar kota, tetapi pikirannya melebih kota. UNIRA itu tempatnya saja di luar kota, tetapi pikirannya itu lebih dari kota. Ini kan penting sekali Pak Rektor. Memilih Pak Aris Musnadar itu menjadi Wakil Direktur, itu bagus sekali. Nah itu. Jadi dengan langkah-langkah strategis ini menurut saya bagus sekali. Dan saya, insya Allah saya bersedia untuk membantu itu Pak Rektor. Saya kan punya teman-teman, saya pernah keliling di negara-negara Eropa, seperti misalnya di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Belanda, di Belgi, di Brussel, gitu kan. Lalu juga saya ke Amerika, di berbagai negara bagian sudah saya datangi, termasuk juga sampai di Kanada, di Australia, sampai di Selandia Baru, New Zealand. Saya sudah ke sana. Lalu sampai ke Amerika Latin. Nah di Amerika Latin itu, di Bukota, di Argentina, di apa itu namanya, Sili, Peru, Ecuador, Brazil, macam-macam itu. Juga negara-negara Asia ini negara-negara Arab, sampai di Maroko sana. Aldasair Saudi Arabia. Nanti kalau UNIRA ini bersemangat untuk menginternasionalkan mahasiswa-mahasiswa, saya setuju. Dan saya senang. Buktinya senang, saya nanti akan bantu. Bagaimana agar mahasiswa yang ada di kota kecil, di Kepanjen ini, hanya tempat duduknya yang dipanjen, tapi otaknya ada di seluruh muka bumi ini. Sehingga menjadi perguruan tinggi yang tidak dikenal di desanya, tetapi dikenal di penduduk langit, di seluruh dunia itu. Ini saya senang sekali dan saya yakin mahasiswanya itu tidak banyak bantah itu. Mahasiswanya kalau diberitahu kemajuan itu sudah langsung samikna wa atokna. Ini luar biasa. Coba, mana ada perguruan tinggi yang begitu masuk pertama kali sudah seminar internasional. Nah ini Pak Rektor, saya senang sekali. Jadi Pak Direktur, Pak Sunarji itu hebat tak lihat kok masih muda, tak pirir sudah udur, tapi kok kelihatan di foto masih muda sekali ini. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Dipimpin oleh Pak Sunarji ini. Terus saja Pak Sunarji ini mahasiswa diajak, apa namanya, berkelana di muka bumi ini. Kan memang Islam itu kan mengajarkan berkeliling di muka bumi itu. Lalu yang tolong nanti Pak Musnandar, Pak Aris, saya ini orang tua, tidak ada jam. Lalu waktunya sudah habis, tolong saya diingatkan itu. Siap, siap. Belum habis disuruh Benteri juga ada apa-apa itu kan. Jadi bebas saja. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh tadi mulai dari Pak Rektor, lalu Pak Direktur Pak Aris. Pak Aris mengatakan bahwa seringkali guru agama itu dituduh. Setelah kalah akhlak itu lalu tidak kelihatan. Bagus ya. Itu yang dituduh itu. Itu gimana ini sebetulnya pendidikan agama ini. Kalau itu direkonstruksi, itu direkonstruksi seperti apa sebetulnya itu. Jangan-jangan ini sebetulnya yang perlu kita pikirkan. Kalau kita ingin bicara agama, sebetulnya agama itu kan ingin dunia dan akhirat ya. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Lalu orang bahagia itu kan kalau hatinya bahagia sebetulnya. Semuanya menjadi tidak bahagia. Karena itulah lalu sebenarnya kuncinya itu ada pada hati. Bukan hatinya, tapi apa yang ada di dalam hati. Kalau apa yang ada di dalam hati itu sehat, tidak marit, maka sebetulnya semuanya itu bisa berjalan secara bagus. Tapi kalau hatinya sudah sakit, maka apapun tidak akan bisa diterima. Sama dengan orang sakit itu. Orang sakit itu kan dikasih makan sate kan juga tidak mau. Dikasih jeruk paninannya Pak Aris kan juga tidak mau. Pak Aris itu baru panen jeruk ini. Luar biasa, saya diberi. Untung saya sehat. Umpama saya sakit, itu percuma itu jeruknya itu Pak Aris. Karena itu Islam itu sebetulnya menyehatkan. Menyehatkan ruhani, menyehatkan jasmani. Itulah sebetulnya agama ini. Hanya lalu ini sepertinya saya ini jug-jug saja kayaknya. Tapi saya serius itu Pak Aris. Bahwa yang namanya manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani. Dunia dan juga akhirat. Nah dua-duanya itu kalau pendidikan agama itu harus diurus. Dan ngurusnya itu harus serius Pak Aris. Pak Direktur PASA ngurusnya itu harus serius. Jadi saya juga tidak, saya juga senang itu. Seminar Internasional itu pertanda bahwa UNIRA itu cara ngurusnya serius. Umpama tidak serius kan awal-awal tidak seminar internasional. Nah ini serius ini tanda-tanda akan maju sebetulnya kampus ini. Jangan lihat tempatnya tapi lihatlah apa yang ada di dalam hatinya itu. Kemajuan itu kan berawal dari yang dalam hati itu saya katakan. Nah jadi ini ada apa yang ada di dalam hati yang disebut dengan ruhani, lalu yang tampak yang disebut dengan jasmani. Kedua-duanya itu sebetulnya harus diselesaikan, harus diurus. Nah yang ruhani sebetulnya, yang ruhani itu, yang ruhani itu sebenarnya itu kita tidak boleh ngarang. Kita cukup melaksanakan petunjuk dari Allah dan Rasul. Dikatakan yasalu naka'ani ruh. Manakala engkau ditanya tentang ruh, maka jawabnya kuliruh min amri robi. Kita ini tidak bisa untuk merekayasa ngarang-ngarang bagaimana mendidik ruh. Kita ini cukup melaksanakan saja. Tetapi ketika melaksanakan, kita harus serius. Itu saja. Saya lihat agama yang dikatakan oleh Pak Aris, Pak Doktor Aris tidak begitu berdampak hasilnya, karena ngurusnya tidak serius. Itu saja. Karena itu kalau UNIRA itu menjadi pemuka, menjadi imam Universitas Islam di Malang, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan suatu saat di dunia nanti. Jadi kalau cita-cita itu harus tinggi, Pak Aris. Jangan hanya nomor satu di Kepanjen. Tapi harus menjadi saat nomor satu di Indonesia, bahkan menjadi pemuka untuk perubahan dunia ini. Nah, pendidikan ruhani ini yang sampai hari ini tidak dikenalin. Saya katakan tadi pendidikan ruhani tidak boleh ngarang. Tapi harusnya cukup untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya itu. Itulah pendidikan ruhani. Bagaimana pendidikan ruhani yang seharusnya dilakukan itu. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin menyebut pendidikan yang badan, yang tubuh, yang jasmani, yang keduniaan. Nah, pendidikan yang bersifat jasmania, itu bagaimana? Apakah Allah selalu juga menurunkan itu? Menurut jimat saya, tidak. Ilmu urusan-urusan yang berkaitan dengan jasmani, maka Allah mengatakan, Antum aklamu biumuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui tentang duniamu. Jadi kalau yang terkait dengan dunia, sains dan teknologi, Allah tidak mau ikut campur di situ. Tapi menyerahkan antum aklamu biumuri dunyakum. Kalau soal-soal dunia, maka lalu soal-soal jasmani ini, Allah menyerahkan kepada kita ini sepenuhnya. Allah tidak pernah, lalu bagaimana membuat teknologi jalan. Jalan kota, jalan perkotaan, jalan antarwilayah, jalan antarkota, jalan di seluruh Indonesia ini, ini tidak ada di dalam Al-Quran itu. Mencari sampai capek Pak Aris, bagaimana ya membangun jalan di Kota Malang, Kabupaten Batu secara terpadu. Tidak akan ketemu. Lalu juga bagaimana membangun kota. Itu juga tidak ada. Bagaimana itu membangun alat-alat transportasi. Mulai sepeda monton, lalu mobil, lalu kapal, pesawat terbang. Tidak ada. Alat-alat komunikasi misalnya, mulai dari dulu ada telepon, lalu ada HP, ada telepon yang pakai kawat itu, lalu ada telepon pakai HP. Sekarang berkembang ada internet yang YouTube. Macam-macam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dikatakan itu antum aklamu biumuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu, terserah. Hanya Allah memberikan yang namanya akal. Karena itu bagi orang yang menggunakan akalnya, maka dia akan bagus. Maka saya ketika sebelum seminar ini, Pak Aris nanya sama saya. Gimana sebetulnya agar keduniaan umat Islam itu maju? Saya dikatakan, Pak Aris yang terlupakan dalam pendidikan yang bersifat jasmania, itu kan, itu diterangkan sebetulnya garis besarnya saja atau sinyalnya saja di surat Anansiat ayat 42 itu. Itu manakala, apa namanya, makom Tuhan. Di dalam tubuh kita ini ada makom Tuhan. Ada makomu robbihi, itu kan. Itu dikenali dan itu ditumbuh kembangkan, itu akan menjadi luar biasa. Apa itu, apa yang saya katakan tempat sifat Tuhan yang ada di dalam tubuh? Artinya potensi yang ada di dalam tubuh, yang harusnya dikembangkan itu apa? Menurut jimat saya, saya mengikuti misalnya sifat 20 ya. Sifat 20 itu pada diri manusia itu sebetulnya ada tujuh kekuatan, Pak Dr. Aris, yang harus ditumbuhkan lewat pendidikan agama. Bahwa kita ini sebagai manusia itu sebetulnya diberi peluang, kemungkinan untuk berkuasa sebetulnya. Untuk bisa berkuasa, untuk kuat. Diri kita ini agar kuat. Agar kuat, maka yang harus ditumbuh kembangkan itu apa? Yang harus ditumbuh kembangkan. Itu ada tiga unsur, Pak Aris. Yang satu adalah otak. Yang kedua adalah tulang. Yang ketiga adalah urat. Mana kalau tiga aspek ini ditumbuh kembangkan lewat pendidikan Islam, ialah otaknya kuat, tulangnya kuat, uratnya lentur. Maka dia berpotensi untuk berkuasa. Kalau umat Islam itu di dunia tidak berkuasa, karena memang tidak mengembangkan pilar-pilar atau aspek-aspek yang menjadikan dia berkuasa. Apa itu? Otaknya harus kuat. Tulangnya harus kokoh. Lalu uratnya harus lentur agar bisa kemana-mana. Nah ini satu ini agar berkuasa. Yang kedua, agar itu unggul, maka manusia itu harus punya, harus mengembangkan, harus punya motivasi. Harus punya inisiatif. Motivasi, inisiatif, semangat untuk tumbuh dan berkembang. Semangat untuk tumbuh dan maju. Itu apa? Itulah sebetulnya dalam diri manusia itu ada daging, ada kulit, ada bulu. Yang itu membungkus yang namanya otak, membungkus tulang, dan membungkus namanya urat. Itulah namanya daging, kulit, dan bulu. Itulah sebetulnya di dalam ajaran agama kita ini yang menumbuhkan motivasi, menumbuhkan keinginan. Kalau para mahasiswa ini tidak punya keinginan, tidak ada cita-cita, tidak punya mau, maka yang bermasalah itu adalah urusan dagingnya, urusan kulitnya, dan urusan bulu. Sebab di sini letaknya itu. Nah yang ketiga itu adalah hati. Hati itu ada bukan hati, tapi yang di dalam hati itu apa? Itu adalah potensi untuk membangun keilmuan. Itu ada di dalam hati. Dari hati inilah, maka ilmu ada dua. Ada ilmu indallah, ada ilmu fisudur. Itu letaknya itu ada di hati. Maka potensi yang ada di hati yang berupa ilmu, ilmu indallah, ilmu fisudur, itu harus ditumbuh kembangkan itu di unira ini. Lalu ada lagi yang keempat adalah semangat hidup. Semangat hidup itu apa di mana? Itulah di jantung. Semangat hidup itu ada di jantung itu sebetulnya itu. Jantung itulah adalah alat yang untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Itu adalah jantung. Itulah semangat hidup. Maka dengan pelatihan-pelatihan begini, mahasiswa unira nanti menjadi punya semangat hidup. untuk melebihi orang-orang dimanapun. Nah, lalu yang ditumbuh kembangkan, yang kelima itu adalah samion. Adalah dilatih telinganya itu. Telinganya itu harus bisa mendengarkan dengan baik. Jangan lalu kemudian dan diurus telinganya itu. Yang keenam adalah mata. Adalah bahasirun. Samion ada bahasirun. Mata kita itu tidak pulih. Lalu tidak tajam. Harus dilatih agar ketika melihat, melakukan observasi, melakukan pengamatan, baik di masyarakat, di laboratorium, itu harus bagus. Mata kalau tidak dilatih nanti juga ini. Bagaimana melatihnya? Mata itu harus istirahat. Mata itu juga memerlukan sebuah makanan yang untuk mengkonsumsi mata agar jelas. Kalau orang Jawa, orang Malang itu harus makan wortel. Itu sebetulnya untuk melatih mata. Jangan sampai lalu mahasiswa unira itu tak kalah melihat kabur. Jangan itu. Itu bahasirun itu. Yang ketujuh itu adalah mutakalimun. Adalah kepintaran untuk berkata-kata. Suam Ketiran untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya, menamaikan gagasannya. Itu harus dilatih. Jangan sampai lalu mahasiswa pasca unira itu kalau ngomong dengan orang, maka lalu gagap. Jangan. Harus bisa ngomong dengan antarindividu, dengan siapapun itu harus dilatih Pak Aris. Pak Aris ini saya setuju itu. Pak Aris dalam hal komunikasi bagus sekali. Dengan orang-orang luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, macam-macam ini tetap lihat bagus sekali. Itulah yang seharusnya ditularkan kepada para mahasiswa pasca sardana unira ini. Bisa komunikasi secara individu, bisa komunikasi kelompok, bisa lagi lalu ngomong dimanapun. Bisa itu. Ini mahasiswa unira akan menjadi hebat. Manakala yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah agar bisa berkuasa biar kokoh, maka yang ditumbuh kembangkan adalah otaknya, tulangnya, dan uratnya. Agar punya cita-cita musipasi tinggi, bagaimana kebutuhan untuk menggerakkan, untuk menumbuh kembangkan tulang, kulit, dan bulu ini dipelihara itu. Tidak urus bagus, cukup saja, tapi teratur agar tumbuh motivasi, agar sehat itu tulang. Lalu bagaimana hatinya ini? Lalu bagaimana itu yang namanya jantungnya itu menjadi sehat itu kan? Yang kelima tadi kita katakan. Yang kelima itu adalah bagaimana telinga itu tajam. Makanya saya katakan mahasiswa itu harus mempunyai pandangan mata dan telinga yang tajam. Jangan kalah dengan kucing. Kucing malam-malam itu kan bisa menangkap tikus. Nah itu harus kita juga harus seperti kucing itu. Pandangan mata dan telinganya itu tajam itu kan. Jangan mengejar, kalau kucing bisa mengejar tikus di malam hari. Nah kalau kita jangan sampai kalah dengan kucing ketika mengejar tikus di siang hari. Nah gimana caranya itu? Lalu juga penglihatan, lalu juga yang terakhir tadi adalah bagaimana berkomunikasi masyarakat anak-anak apa, mahasiswa pasasar jana ini bisa ngomong secara bagus. Ngomong itu harus dilatih itu Pak Aris. Harus dilatih. Jadi jangan dilatih untuk mendengarkan, tapi dilatih untuk ngomong. Sama dengan kalau mau belajar tinju itu tidak cukup banyak diajari tentang apa itu. Nah tentang bertinju. Dikasih komik tinju. Harus ada saksana Pak Aris. Bagaimana soalnya sekolah tinju lalu tinjunya itu, sekolah tinju tidak punya saksana. Ya tidak akan jadi juara itu. Dia hanya bisa membaca komik, tapi tidak bisa bertinju. Padahal yang dimaui itu bukan pintar membaca komik. Yang dimaui itu agar menang dalam bertinju. Begitu juga di dalam berkomunikasi, coba mahasiswa ini jangan lalu ngikuti kurikulum-kurikulum yang harus diatur-atur gitu. Membuat kurikulum sendiri unira itu. Seperti saat dulu membuat kurikulum sendiri. Jadi kalau mau dikasih petunjuk kurikulum oleh pemerintah itu jangan mau. Kecuali sudah dikaji. Sebab kalau menggunakan kurikulum yang dari atas itu kadang-kadang keliru. Mereka tidak mengerti. Yang paling mengerti itu adalah rektornya, Direktur PASA, Wakil Direktur itu mengerti didiskusikan dengan para mahasiswanya. Jadi harus berani untuk melakukan beda di hal-hal banding dengan yang lain. Kalau saya mengatakan begini adalah agar unira itu go internasional. Tempat duduknya, tempat tinggalnya hanya di Kepanjen. Tapi otaknya ada di New York, ada di Moskow, ada di Amsterdam sana, ada di Brussels, ada di Saudi Arabia, ada di Malaysia, ada di mana-mana otaknya. Tapi orangnya ada di Kepanjen. Nah ini maksud saya itu. Satu tadi adalah bagaimana agar berkuasa tiga aspek yang harus ditumbuh kembangkan, harus bermotivasi, maka konsumsi kebutuhan daging. Dagingnya ada dirinya harus kalah lantau yiban. Lalu saya lihat ilmu. Ilmu itu ada dua. Ilmu lindallah wa ilmu fiz sudur. Itu kan. Yang ketiga adalah jantung agar sehat dan seterusnya sampai tujuh tadi. Itu dari si fisik. Pertanyaannya adalah selanjutnya adalah yang ruhani. Yang ruhani itu tidak boleh ngarang-ngarang. Yang ruhani itu sebenarnya di situ ada namanya rukun Islam itu sudah suka. Bagus sekali Pak Aris. Di situ ada sahadat, di situ ada sholat. Di situ ada puasa, di situ ada zakat, di situ ada haji. Nah pendidikan ruhani ini yang tidak banyak dikenali Pak Aris. Pendidikan ruhani itu tidak ada kampusnya. Pendidikan ruhani itu dibuat oleh Allah. Dinyatakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia itu adalah pendidikan ruhani. Di mana itu? Coba dibaca di surat Ali Imran. Ayat 70, 96, 97. Surat Ali Imran, 96, 97. Kalau tidak salah. Dikatakan. Dan inna awala baiti wuthi alinas. Lalladzi bibakata mubarakan wahu dan lil'alamin. Bihi ayatun bayinatum makomul Ibrahim. Wa mandakolahu gana aminan. Itulah rumah ruhani. Ruhani-ruhani itulah sebetulnya adalah pendidikan ruhani. Agar di situ bisa sabar, bisa adil, bisa istiqomah, bisa jujur, bisa berkasih sayang. Itu ketika dia berada di pendidikan ruhani itu. Nah pendidikan ruhani itu kapan dilaksanakan? Pendidikan ruhani itu dilaksanakan setiap hari. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat itu adalah pendidikan ruhani. Dengan pendidikan ruhani itulah lalu hasilnya dikatakan inna sholata tanha anilfasa wal mungkar. Dengan pendidikan ruhani itulah penyakit hati kita itu ditabut. Yang dikatakan di dalam dada ini ada penyakit. Semua kita itu berpenyakitan sebetulnya penyakit ruhani. Tidak terkecuali mahasiswa. Unira itu juga berpenyakit sebetulnya. Sebab penyakit itu sifatnya universal. Dialami oleh semuanya saja. Nah penyakit ini harus dicabut lewat kegiatan pendidikan ruhani. Bagaimana nyabutnya? Nyabutnya adalah ketika kita sedang berada di Qiblat. Tadkala kita sedang berada di Baitulah. Tadkala kita sedang berada di tengah-tengah majitil harum. Pendidikan ruhani coba kita renungkan. Kita ini seringkali kan males mikir. Coba kita mikir sedikit saja. Kita bertanya. Mengapa umat Islam di seluruh dunia ini? Mengapa umat Islam di seluruh dunia ini? Kok lima kali sehari semalam disuruh menghadap ke tempat itu? Itu ada apa coba? Bukan hanya orang malang, orang kepanjang yang disuruh untuk menghadap ke rumah ruhani ini. Penduduk bumi. Kita ini seringkali tidak mau bertanya. Coba kita tanya, mengapa kok kita ini sehari semalam disuruh menghadap ke tempat yang mulia itu ada apa? Bahkan betapa pentingnya tempat itu, maka sebelum manusia itu meninggal dunia, kalau dia itu sanggup harus berkunjung ke rumah ruhani lewat haji atau umrok. Coba ada apa ini sebetulnya di sini ini? Kalau seminar ini bersama-sama saya mau bertanya. Mau bertanya saja, jadi belum jawaban. Mau bertanya saja, mengapa lima kali sehari semalam umat Islam di seluruh dunia harus menghadap ke tempat ini? Mengapa orang yang mampu, orang seluruh dunia ini sebelum mati kok disuruh ziarah ke tempat ini? Ada apa itu? Tempat ini tentu tempat yang sangat penting sebetulnya itu. Itulah rumah ruhani. Dulu pernah juga saya katakan, ini rumah ruhani, rumah itu harus ditempati. Kalau rumah itu tidak ditempati, maka kita disebut liar. Orang liar itu membahayakan. Coba kita lihat apa saja yang disebut liar akan membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, babi liar, kuda liar, sampai rumput liar saja itu dilihat tidak bagus. Makanya jangan dibikin liar. Ini adalah liar secara jasmani yang saya katakan tadi. Padahal kita punya rumah yang namanya rumah ruhani. Rumah ruhani ini juga harus ditempatin. Tempatinya kapan? Adalah ketika kita sholat. Ketika sholat itu kita menghadap ke tempat ruhani. Makanya sebetulnya tidak saja menghadap ketika kita sholat harus merasa berada di rumah ruhani di Qiblat ini. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 kalau tidak salah itu. Dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kamu semua itu lewat sabar bisabri wassalah. Agar Universitas Raden Rahmat itu maju sesuai cita-citanya Pak Rektor, Maka harus minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa inna halakabirotun illa alal khasi'in. Tetapi meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Itu berat kecuali orang yang kusuh. Orang yang kusuh itu siapa? Kan illa alal khasi'in. Yang kusuh itu siapa? Ayat berikutnya itu katakan kusuh itu adalah Orang sholat itu adalah ketika sholat yang berasangkutan merasa yakin ketemu Tuhan. Orang kusuh itu adalah ketika sholat dia merasa ketemu Tuhan. Bagaimana pertanyaannya ketemu Tuhan itu Bapak Dr. Aris? Ketemu Tuhan itu penjelasannya ya sama dengan ketemu-ketemu yang lain. Misalnya mahasiswa pacar ngomong bahwa saya ketemu prop imam. Siapa yang percaya? Masih mahasiswa semester pertama pasal sarjana kok ketemu prop imam? Mereka baru yakin kalau bisa menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan apa? Kapan bertemu? Nah bisa menjawab adalah hari Sabtu siang waktu seminar ketemu prop imam. Baru percaya tapi setengah percaya. Agar yang setengah lagi terpenuhi harus bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Di mana bertemu? Kalau bisa menjawab lewat Zoom. Seminar intersansional yang dilakukan oleh pasar sarjana. Oh artinya mahasiswa ngomong ketemu prop imam itu benar. Tempatnya tahu, waktunya juga tahu. Begitu juga ketika ketemu Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Pertanyaannya seanggak kok hebat banget. Bisa ketemu Tuhan. Maka ditanya, kapan ketemu? Bisa dijawab. Adalah waktu sholat duhur, sholat ngasar, sholat maghrib, isa atau subuh. Nah ternyata sudah separuh bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana bertemu Tuhan? Seringkali mahasiswa ngatakan, ketemu Tuhan di medjid. Apa Tuhan di medjid? Temu Tuhan di atas saja ada. Apa Tuhan di atas saja ada di kamarnya masing-masing? Di situ tidak ada Tuhan. Tuhan itu, pertemuan tentang tempatnya Tuhan itu, itu ada tempatnya. Tempat pertemuan dengan Tuhan itu di mana? Wattahidumim makomi ibrahimamu sholat. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Surat Al-Baqarah 125. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi tempat sholat itu adalah ada di makom Ibrahim. Pertanyaannya bagaimana kita ada di kembanjen. Sholat kok harus di makom Ibrahim. Maka jawabnya adalah siapa yang sholat? Yang sholat ini adalah ruhani. Kita tadi bicara ruhani. Kalau bicara ruhani adalah bicara ingatan. Orangnya ada di kembanjen, tapi ingatannya ada di makom Ibrahim. Orangnya ada di pagak, tapi ingatannya ada di makom Ibrahim. Orangnya ada di singosari, tapi ingatannya ada di makom Ibrahim. Di tempat keblat itu. Manakala kita tidak di keblat, maka lalu sholatnya hanya sebatas seperti bersiul-siul bertepuk tangan. Di surat Al-Anfal ayat 35 itu mengatakan, Wa makana sholat uhum indal ba'iti. Tidaklah sholat di ba'itulah ini. Ila mukaan watas biatan. Kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Maka pekerjaannya Pak Arief sebagai Wakil Direktur Pasar Sarjana, agar mahasiswa kita itu menjadi damai, menjadi tenang, penyakit hatinya dicabut, lalu sholatnya bisa merubah pekerjaan bahal yang mungkar dan kecil. Maka diajak itu setiap hari mahasiswa Pasar Sarjana. Ingatannya ada di ba'itulah, di tempat yang mulia ini. Dikatakan di ayat surat pendek itu, Sembahlah Tuhan rumah ini. Lalu dikatakan di ayat lain juga, Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia ini kalau Taurat nyebutnya jantung alam, kalau Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya sumbu alam, kalau Quran menyebutnya ba'itulah atau rumah Allah. Orang mana itu, Jawa menyebutnya tempat itu pusering bumi. Nah itu dilatih Pak. Kalau itu ada di sana, maka lalu mahasiswa Pasar itu penyakitnya hilang. Kenapa hilang? Ketika ingatannya di situ, penyakit yang ada di dalam dadanya itu dicabut oleh Allah. Di surat Al-A'rob ayat 43 itu. Kami cabut penyakit apa yang ada di dalam dadanya itu min gilin. Penyakit dendam, iri, dengkita, kebur, cabut. Itu oleh Allah dan Rasul. Di mana nyabutnya Tajeri Minta Tihimul Anhar di tempat yang dibawahnya mengalir sungai. Di situ setiap hari mahasiswa Pasarjana itu dipimpin oleh Pak Rektor, Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, para dosen setiap hari bertemu secara rukannya di tempat pertemuan. Iyalah dibah itulah yang berada di tengah-tengah Masjid Tilkarom, yang berada, yang ditandai bangunan ini dengan bangunan Ka'bah. Karena itulah lalu juga dikatakan itu di sana. Di surat Al-Baqarah 145-44 itu kan, Aku kami tahu engkau menengkadahkan wajahmu ke langit. Kami palingkan, gendaknya kamu palingkan ke tempat keblat yang kamu sukai. Di mana keblat yakim saya itu? Quran mengatakan Dengan cara ini Pak Haris, secara rukani dididik, Untuk mendidiknya itu ngikuti saja tuntunan Allah dan Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, Manakala dua ini kamu pegangi maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunata Rasulihi. Ruhani kita menjadi bagus. Jasmani ada tujuh aspek yang dikembangkan. Dan itu sehingga Jasmani Ruhani menjadi sehat. Dan ketika Jasmani Ruhani menjadi sehat, Maka warga Unira menjadi sehat. Dan kalau warga Unira menjadi sehat, Walaupun tempatnya di kota kecamatan, Maka akan berkeliling di kota-kota di berbagai belan dunia. Karena itu jangan hanya diajak untuk lulus mahasiswa Unira itu. Tapi ayolah diajak menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Baik dari sisi Jasmani maupun Ruhani nya. Manakala itu ditumbuh kembangkan. Insya Allah di bawah pimpinan Pak Rektor. Di bawah pemimpinan Pak Imran Rasaji Hamid. Di bawah pemimpinan Pak Profesor Sunarji yang makin lama makin muda itu. Di bawah kepemimpinan Pak Aris yang lama-lama rambutnya sudah pergi. Ini mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa terbaik. Yang selalu dikatakan di surat Sot ayat 46 itu mengatakan, Inna ahlojna hum pikoli sotin dikrodar. Aku jadikan orang itu menjadi beraklak mulia hati damai sejuk dengan cara apa? Dikrodar ingat rumah-rumah rukani. Wa inna hum indana laminal mustafainal ahyar. Orang yang demikian itu bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi kalau ditanya kenapa kuliahnya di Unira. Jangan sekali-sekali dijawab cepat lulus. Jangan sekali-kali dijawab harganya murah. Tapi jawablah saya kuliah di Unira untuk menjadi manusia pilihan terbaik. Wa inna hum indana laminal mustafainal ahyar di surat Sot ayat 46-47 itu. Saya kira itu Pak Haris ini waktunya berlebih pada saat ini. Ya, subhanallah. Waktunya kelebihan kalau tidak diingatkan ini bukan salah saya. Karena menarik ya. Saya pesan supaya diingatkan. Tidak diingatkan ini salahnya Pak Haris. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa jadikan bahan renungan, pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.